Oke, doa selesai. Oke, saya mut'al dulu ya, Bapak-Ibu. Oke, saya mut'al. Saya jelaskan dulu mengenai teknik penilaian. Oke, yang ada suara dimukulkan dulu. Teknik penilaian ada tiga. Teknik penilaian sikap dan teknik penilaian pengetahuan, teknik penilaian keterampilan. Teknik penilaian sikap juga ada tiga. Observasi guru, penilaian diri, teknik penilaian antar teman. Jenis instrumennya adalah lembar observasi, lembar penilaian diri, dan lembar penilaian antar teman. Lain lagi nih, ada, disini ada lima. Jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Oke, pengertiannya bisa dibaca. Observasi, mengamati secara langsung. Jurnal, mencatat, atau lembar jurnal ini merekap. Merekap ya, penilaian diri ini daftar cek, skala, skala liquid, skala liquid, skala penilaian, dan lain sebagainya. Oke, penilaian antar teman juga sama, ada tentang skala berbasis tampon ini kan. Maka ya, ada cukup sedikit ini. Ya, di mood aja. Berapa ini, 58? Oke, sudah, tadi kan? Ini ada satu lagi ya, nomor lima ini ada pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah mendapatkan informasi yang tepat dari nama narasumber. Misalnya gini, kenapa kau melakukan itu di wawancara? Berarti mencari alasannya kenapa melakukan itu. Itu pedoman wawancara. Fungsinya, mencari alasan kenapa dia melakukan itu sikapnya. Oke, wawancara ya, fungsinya. Ada lagi, contohnya skala liquid. Skala liquid itu adalah untuk mengukur sikap dan pendapat. Setuju atau tidak setuju, sangat setuju, atau ragu-ragu. Itu namanya skala liquid. Meminta pendapat siswa. Misalnya, ya, pendapat siswa tentang rencana ini. Setuju atau sangat setuju. Itu namanya skala liquid. Kalau pedoman wawancara, itu meminta alasan siswa. Ngapain dia seperti itu, ngapain, ngapain, ngapain. Kenapa seperti itu, itu makanya wawancara. Oke, ini teknik penilaian sikap. Teknik penilaian sikap ada tiga. Observasi guru, teknik penilaian diri, dan teknik penilaian antar teman. Jenis instrumennya ada lima. Terakhir itu pedoman wawancara. Observasi, jurnal, penilaian diri, penilaian antar teman, dan wawancara. Di penilaian diri ada skala liquid. Skala liquid adalah mengukur sikap dan pendapat. Setuju dan sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Oke, itu teknik penilaian sikap. Yang berikutnya, saya jelaskan lagi, teknik penilaian pengetahuan. Teknik penilaian pengetahuan ada tiga. Teknik tes tertulis, teknik tes lisan, teknik tes penugasan. Tes tertulis, instrumennya adalah pilihan ganda, lembar soal benar, lembar soal menjodohkan, soal urayan, soal isian. Penilaian itu instrumen dari tes tertulis. Ini instrumen dari tertulis. Nomor satu, maka nomor satu. Teknik tes lisan itu bentuknya adalah tanya-jawab, kuis. Tanya-jawab secara lisan oleh guru dan soal kuis. Itu tes lisan. Untuk teknik penugasan itu instrumennya adalah bentuk penugasan individu maupun kelompok. Ciri-cirinya untuk instrumen penilaian pengetahuan adalah cirinya C1 mengingat, KKO-nya menyebutkan, mengetahuin, C2 memahami, KKO-nya menjelaskan, mengklasifikasikan, mengidentifikasi, C3 menerapkan, KKO-nya menerapkan, C4 menganalisis, KKO-nya menelaam, menguraikan, C5 mengevaluasi, menyimpulkan, mengevaluasi, mencipta, mendesain, membuat. Ini kata kunci-kata kunci untuk ranah kognitifnya C1. Nanti ini bisa digunakan juga untuk KD, untuk tujuan pelajaran KD dan indikator. Nanti, bukan sekarang, kita pelajarin. Oke, sekarang hanya teknik penilaian. Oke, lanjut ya. Kita lanjut, ini teknik penilaian pengetahuan. Ada tiga, tes tertulis. Instrumennya pilihan ganda, urayan, menjodohkan. Yang kedua, teknik lisan, tes lisan. Contohnya, kuis, tanya-jawab. Yang ketiga, penugasan. Contohnya, penugasan individu, kelompok. Yang terakhir, yang terakhir adalah teknik penilaian si keterampilan. Teknik penilaian keterampilan ada empat. Yang pertama, teknik penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau praktik. Ini dia hubungannya nih. Praktik. Menyajikan, mendemonstrasikan, mengomunikasikan, menceritakan, melakukan. Itu jenis praktik. Yaitu teknik penilaian kinerja. Apa instrumennya? Teknik penilaian adalah rubrik. Rubrik penilaian untuk kerja atau praktik. Itu instrumennya. Oke, Bu, ya? Itu instrumennya. Beda ya, Bu, ya? Teknik penilaian sama instrumen penilaian. Oke. Teknik penilaian produk, KKU-nya adalah membuat, mendesain, merancang. Apa itunya juga sama. Rubrik. Jadi kalau di keterampilan ini adalah rubrik. Instrumennya adalah rubrik. Teknik proyek adalah menginvestigasi, melaporkan, melakukan pengamatan. Proyek biasanya ini, oh ya, Bu, ya? Proyek ini periodial tertentu dan bisa mengolah pendapat antar kelompok atau antar teman kelompok. Portfolio, ini dia yang keempat. KKU-nya itu mengumpulkan karya peserta didik. Mengumpulkan. Sama dia, instrumennya adalah rubrik. Ya, rubrik. Rumbar atau rubrik. Lembar dan rubrik. Kita lanjut ke penjelasan terakhir. Oke, suara saya agak serak sikit, Bu, ya? Jadi, praktik. Ya, praktik itu apa? Mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan. Ini kan pengertiannya, Bu. Kalau saya enggak mau yang ini, pusing. Ya, kenapa? Ngapal-ngapalnya pusing. Saya lebih enak yang ini. Nah, ini. Praktik itu langsung. Kata kuncinya, menjanjikan, demonstrasi, komunikasi, cerita, melakukan. Produk, membuat, mendesain, merancang. Proyek, mengintensifikasi, melaporkan, melakukan pengamatan. Portfolio, mengumpulkan karya, memilih karya terbaik. Ini lebih enak dihapal ketimbang yang langsung dari penilaian SD itu. Ini sulit untuk dipahamin, tapi lebih enak seperti ini. Oke, kita lanjut. Pak, ini ada nanti saya dibagikan, Pak. Ya, pasti dibagikan. Sabar aja, enggak sekarang ya. Sabar. Pasti dibagikan semua. Tenang aja ya. Kamis paling lambat dibagikan semua. Semua, semua treot. Semua, semua. Kamis dibagikan semua. Jadi enak. Soal-soal yang pasti masuk aja. Oke, kita lanjut ke ini. Ke soalnya. Saya baca dulu soalnya. Seorang guru melakukan berbagai penilaian otentik agar bisa mencapai secara tepat kompetensi yang diukurnya. Penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan atas kumpulan informasi, pengembangan, kemampuan pendidik dalam satu periode tertentu. Berarti waktunya lama. Ya udah, kalau waktunya lama pasti yang namanya proyek. Oke ya? Proyek ya? Jadi jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E. Kita lanjut. Saya lima soal aja. Nanti gantian kita jawab sama-sama. Ulang sekali lagi Pak Mir. Saya mau baru bergabung, Pak. Iya, Pak. Oke, Bu. Sudah. Ini soalnya, Bu. Saya ulang, Bu. Seorang guru perlu menggunakan berbagai penilaian otentik agar bisa menilai secara tepat kompetensi yang diukurnya. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan atas kumpulan informasi, perkembangan, kemampuan, peserta didik dalam suatu periode tertentu. Ini kata kuncinya dalam suatu periode tertentu. Kompetensi keterampilan. Yang keterampilan yang mana? Ini pasti salah. Ya kan? Keterampilan, keterampilan, penugasan salah ya. Portfolio, proyek. Berarti tinggal A, D, dan E. Dalam satu periode tertentu, itu namanya tugas proyek. Karena dia butuh waktu. Berarti jawabannya adalah proyek. Proyek. Kalau dia portfolio, mengumpulkan karya. Kalau praktik, menyajikan, mendemontrasikan, mengomunikasikan, menceritakan, melakukan. Kata KKO-nya. Oke, ini salah juga. Berarti jawaban adalah E. Oke, Bu ya. Kata kuncinya di sini adalah? Dalam satu periode tertentu. Oke, Bu. Oke, Pak. Lanjut. Oke, seorang guru mendemontrasikan teks prosedur, teknik penilaiannya. Mendemontrasikan, Bu. Tadi, Bu. Keterampilan. Keterampilan, kan, Bu? Iya. Keterampilan yang mana? Ini keterampilan, keterampilan, keterampilan. Bukan keterampilan. Praktik. 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 Bisa, Bu, ya? Iya. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur. Mengatur, mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok. Penilaiannya, Pak? Ini, Bu. Kalau mengatur dan mengelola perbedaan dalam kelompok di penilaian SD Revisi itu, kalau Ibu baca, ya, kalau Ibu baca, karena Ibu kan guru SD, ya. Itu adalah penilaian keterampilan, Bu. Keterampilan mana, Bu? Proyek, kinerja, portopolio, kan, Bu? Salah, salah. Ini keterampilan, Bu, ya? Yang dinilai adalah keterampilan? Keterampilan. Keterampilan jawabannya tinggal tiga. Proyek, kinerja, dan portopolio. Kinerja. Kinerja. Mengatur dan mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok. Yang berkelompok sini yang mana, Bu? Proyek. 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 Proyek, proyek. Proyek, Pak. Sudah, paham, Bu? Ya, ya. Yang Bu, kalau pikiran, ya? Keterampilannya dilihat dari mana, Pak? Keterampilannya dilihat dari mana, Pak? Tadi kan saya bilang tadi, Bu. Keterampilannya dilihat dari mana, Pak? Keterampilannya dilihat dari mana, Pak? Ya, ini keterampilan. Di situ ada penilaian proyek mengatur dan mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok. Dari mana? Dari itu, Bu. Modul itu, Bu. Kalau Ibu baca, ya. Keterampilan. 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 Adalah termasuk keterampilan proyek. Sudah, Bu? Iya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Yang keterampilan cuma tiga, Bu. Proyek, kinerja, portfolio. Yang mana di sini yang kelompok? Proyek. Proyek. Keterampilan. Sama, Bu? Oke, bisa dipahamin. Mengatur dan mengelola perbedaan dalam kelompok adalah teknik keterampilan. Oke, lanjut ya, Bu, ya? Iya. Kita lanjut ke soal kemarin. Oke, jenis... Oh, silahkan. Apa, Bu? Penelitian itu, ini, keterampilan individu, ya? Iya, benar. Mengumpungan karya. Benar. Individu, Bu. Yang kelompok cuma... Oke, jenis instrumen penilaian memperoleh. Menganalisis. Makna, sumpah mudah. Menganalisis itu, KKO, pengetahuan. Apakah KKO sikap? Apakah KKO pengetahuan? Pengetahuan, ya? Pengetahuan. Maka ini salah, KKO juga salah. Tinggal... Oh, pasti sikap, Bu? Salah sikap? Salah. Jawabannya. Kayan, Pak. Jadi, cari soal itu, menjawab soal, Ibu cari yang salah dulu, bukan cari yang benar. Kalau cari yang benar, pening. Enak cari yang salah. Kenapa? Salah dulu, akhirnya ketemu yang B. Jadi, salah dulu. Yang mana yang salah? B. Salah, keterampilan. Salah, keterampilan. Ini sikap. Ini sikap. Ya udah, jawabannya udah pasti E. Pak, kalau mau lihat pengetahuan, sikap, sama keterampilan dari K5 tadi ya, Pak? Ini saya bilang tadi. Kan saya udah jelasan tadi. Nih, yang baru masuk. Teknik penilaian sikap. KKO-nya nih, ada observasi, mengamati, jurnal, penilaian diri, penilaian antar teman. Tekniknya, observasi guru, penilaian diri, penilaian antar teman. Ini instrumentnya ada lima. Observasi, jurnal, penilaian diri, wawancara, antar teman wawancara. Oke? Sudah ya? Sikap. Kalau dari mana pengetahuan nih, pengetahuan nih. Ibu makanya harus paham ini. Nanti saya bagikan, sabar ya. Oke. Pengetahuan itu ada tiga tekniknya. Tertulis, lisan, penugasan. Instrumennya yang pertama satu. Tertulis, instrumennya adalah pilihan ganda, benar-benar, kedudukan. Instrumen dari teknik lisan, tanya jawab, dan kuis. Instrumen dari penugasan adalah penugasan individu, baik individu maupun kelompok dalam lembar soal latihan. Jadi lembar soal latihan-latihan adalah bentuk penugasan. Itu bentuk instrumen dari teknik penugasan. Instrumen pilihan ganda adalah teknik penilaian penulis. Kirinya pengetahuan ini, KKO-nya. Mengingat, memahami, menerapkan sampai C6. Menganalisis. C4, termasuk pengetahuan. Makanya tadi saya jawab, menganalisis. Ini kan soal yang menganalisis. Menganalisis. Berarti apa, Bu? Pengetahuan. Pengetahuan yang mana? Cari yang salah dulu. Observasi apa? Sikap. Sikap. Ketampilan. Ketampilan. Sikap. Kau udah ketemu sendiri, Bu? Pengetahuan. Sudah? Ya, kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini. Penilaian pengetahuan, Bu. Kata kuncinya seorang guru, indikatornya tanggung jawab hak kewajiban masyarakat. Penilaian pengetahuan, nih. Berarti yang diminta penilaian pengetahuan. Mana aja, Bu? Tertulis. Tertulis. Penilaian pilihan ganda. Penilaian. Penilaian. A, C, D, S. Ya, bisa, Bu, ya? Siap, kan? B dan F apa, Bu? F sama B apa? Sikap. E, D. Penilaian. Sikap, Bu. Sikap. Sikap. Ini pengetahuan. Ya, kan? Penilaian. Bisa, Bu, ya? Kita lanjut, Bu, ya? Lanjut kita ke soal berikutnya. Nanti saya kasih modul, Bu. Tenang aja, Bu. Nanti saya kasih duluan, nih. Yang udah kita bahas, nanti saya kasih duluan habis ini. Oke, Bu. Ini, Bu. Menerapkan konsep permintaan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Bu Cika sebagai seorang guru kelas lima. Menetapkan tujuan pembelajaran pada hari, yaitu mengikuti pembelajaran. Peserta diri, mampu menerapkan konsep permintaan kalor sehari-hari. Apabila, Bu, jika penilaian terhadap keterampilan. Keterampilan. Evaluasi apa yang tepat. Praktik. Benar, Bu. Terampil. Keterampilan. Benar. Menjodohkan apa, Bu? Menjodohkan? Bukan. Mengetahuan, Bu. Mengetahuan. Salah. Kurian singkat. Mengetahuan. Kurian singkat. Mengetahuan. Kurian singkat. Mengetahuan. Praktik. Kita lanjut, Bu, ya. Bisa, Bu, ya. Lanjut, Bu. Beres. Oke. Kita ke soal ini. Sama. Kata kuncinya. Mempresentasikan, Bu. Mempresentasikan. Mempresentasikan. Pengetahuan, sikap, apa? Keterampilan. Keterampilan. Keterampilan, Bu. Kerja. Kerja. Kalau jurnal, Bu. Kerja, Pak. Kerja, Pak. Jurnal. Jurnal, Bu. Jurnal. Jurnal, Pak. Sikap. Bagus. Jurnal, sikap. Kita kan sambil mengerti. Proyek. Keterampilan. Keterampilan. Salah, Bu, ya. Salah, ya. Keterampilan. 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 Betul. Keterampilan, tapi tidak tepat, kata-katanya. Punjuk kerja, betul, ya. Punjuk kerja, keterampilan. Ya. Cocok. Cocok, ya. Iya. Keterampilan. Keterampilan. Sikapulis, Bu. Sikapulis, Sikapulis. Ketulis, Tengah, Tengah. Ketulis, Ketulis. Jawabannya. Sikapulis, Bu. Sikapulis, ya. Sikapulis, Pak. lanjut Pak saya baru Tumpah Tepak kok tahu Pak memperkasihkan ini tadi saya bilang ini praktik menyajikan sama Bu ya mempresentasikan sama-sama mengidentifikasi pengetahuan tertulis iya mempresentasikan ibu harus lihat dulu teorinya bu teknik penilaian keterampilan ada empat enerja produk proyek portfolio suara saya jelas praktik itu menyajikan mendespontrasikan mengomunikasikan menceritakan melakukan KKW langsung kata kunci biar mudah produk itu membuat mendesain merancang menginvestigasi butuh waktu melaporkan melakukan pengamatan ini butuh kelompok portfolio pengumpulan karya sudah bu mempresentasikan sama atau tidak sebentar Pak instrumennya jangan dulu ke itu Pak mau dipotok dulu Pak mau dipotok bilang aja mau dipotok Pak tapi mau jelaskan mau foto Pak kan gitu ya enak tutup poin Bu yang ini akan dibagikan Pak yang disuruh juga ini kan Pak Tadi ku bilang tunggu aku selesai dulu mau dibagikan lagi kalau aku bagi sekarang banyak kalian kau buka sana sini lagi nanti yang ini ntar dulu lah sudah Pak sudah sudah oh sudah ntar dulu dibagi Pak habis ini ku bagi oh ya nggak paham ke lagi kau ah gimana ya kau nih sudah habis ini ku bagi Bu oke Bu lanjut ya bu biar semangat Bu ya biar kita semangat saya gitu Pak Amir kejam kali Pak Amir kejam bukan biar nambah semangat kan gitu oke kita bahas galak Pak galak Pak galak harus galak Bu kalau nggak galak nggak belajar kita mengetahui lanjut Pak lanjut pengetahuan pengetahuan observasi apa nih Bu observasi sikap kan Bu salah portfolio ini pengetahuan portfolio apa Bu keterampilan salah ini sikap ini ini tentu 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 mengidentifikan keseimbangan terlalu di kan apa banyak kawan terlempar terlempar